Halo warga Sudah Sipil, selamat datang kembali di channel Sudah Sipil Nah, saya iseng gitu kan, membuka YouTube Sudah Sipil Saya lihat yang video tentang pentingnya fondasi batu kali pada suatu bangunan apalagi yang namanya bangunan sederhana Nah, ini dia video alasan pentingnya fondasi batu kali gunung atau fondasi batu gunung, fondasi batu belah pada rumah untuk satu lantai dan dua lantai Oke, yang belum nonton silahkan nonton aja Nah, saya coba scroll komen di bawah ada satu komen yang cukup bisa untuk kita kasih pencerahan gitu ya kenapa dibuat fondasi batu itu berbentuk trapezium Nah, pertanyaannya ini kalau lebar atas dan bawah ya sama, gimana? artinya tidak bentuk trapezium tapi berbentuk segi empat Nah, gimana tuh? kalau misalnya kita berbentuk dia segi empat apakah bagus atau baik? dimana-mana kan yang namanya fondasi batu kali itu trapezium lebar atas dengan bawah itu berbeda dimana lebar bawah itu lebih lebar daripada lebar atasnya gitu ya biasanya yang pasang dia segi empat artinya menyamakan lebar atas dengan lebar bawah itu orang yang malas untuk memasang batunya alias hanya dipasang bekisting atau mah langsung dicor berbentuk segi empat yang seharusnya fondasi batu kali itu dipasang bukan dicor simak penjelasan lebih detail ini nah, gini dia umpama contohnya ini kan fondasi batu batu gunung atau batu kali ya kenapa dibuat berbentuk seperti ini trapezium kenapa enggak seperti ini aja oke, kita jelaskan yang bentuk trapezium kenapa dipilih jadi alasan yang pertama ketika diberikan beban ya terhadap si fondasi ini maka beban akan disalurkan secara menyeluruh dan lebih mudah dalam pendistribusian beban itu ke samping seperti ini jadi daya desak ataupun beban yang diterima oleh tanah dasar ini akan tersebar atau terbagi rata namun tetapi kalau berbentuk seperti ini akan terjadi pemusatan beban seperti ini jadi terjadinya guling ataupun daya desak tanah ke samping itu lebih besar ya sehingga bentuk trapezium ini lebih aman digunakan dalam pasangan fondasi batu kali ya terkait dengan beban terus alasan yang kedua karena seperti ini itu lebih murah ketimbang yang seperti ini jadi fondasi ini harus dihitung juga beban yang diterima jadi enggak asal isi aja berapa dimensi atas berapa dimensi bawah tetapi kalau kita buat persegi seperti ini tadi nah ini malah lebih mahal jadinya ya oke sekilas seperti itu